Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami, HI. On the weekend. Tidak. Bye. Tidak. Tidak. Oke, HOI sekarang udah tersedia dalam bentuk hoodie. Silahkan. Bisa dipesan di Donkey Production. Harganya 250 ribu rupiah. Dan ada PO dari tanggal berapa? Nah, kalau 29 sampai 12 hari. Iya. Intinya HOI, hoodie-nya bisa dipakai di segala macam situasi dan kondisi. Jadi, segera yang ingin membeli, ingin memiliki, ingin sama seperti kita. Ia. Ia merasakan seperti vibe HOI University. Segera beli ke Donkey. Produksi. On the weekend. Karena ini jarang-jarang kita syuting on the weekend duluan. Iya. Hari ini on the weekend karena tamunya sangat istimewa ini. Siapakah itu? Ada seorang yang bernama... Jenis steak. Hah? Jenis steak. Jenis steak? Wagyu. Wah. Waduh. Terusnya Wagyuwe juga? Enggak, Wagyu. Tapi kan dia orang Melanda, jadi G dibaca H. Wahyu. Aduh, panjang ya. Oke, kita sekarang bersama Ayah Hihi. Akhirnya. Sulit sekali mendapatkan waktu. Ayah sudah datang. Sudah berapa kali ngajak ya? Tiga ya? Dua? Ini yang ketiga. Tiga kali. Tiga kali. Baru dilihat kegigihannya. Sebenarnya gue yang nyuruh, Bang. Udah, tolak dulu awal. Jadi biar agak susah dulu. Dan ditemani nama istrinya. Eh, siapa? Istrinya, istrinya Pak Wahyu, ibu loh. Oh iya, iya, iya. Ini antara setia sama curiga. Kalau nemenin ya? Nemenin. Biasanya gitu. Berdasarkan pengalaman? Ya, berdasarkan. Ada ditemenin karena memang setia, ada yang ditemenin karena curiga. Jadi kalau Debbie tiba-tiba pengen ingat ikut lo syuting, eh ada yang antara dua aja. Karena biasanya gak ikut. Iya. Oh iya, iya. Oke. Mas Wahyu. Bang Adel. Karena beda umur berapa berarti? Beda 12 tahun. Eh, 12. Saya 70. Mas Wahyu 58. Iya, pas 12 tahun. Iya, bener, angkatannya juga sama. 7, 7, 8, 9. 8, 9, oh iya. 12 tahun ya perbedaan gue sama abang gue juga sekitar 11 tahun kalau gue. Berarti ke bapak gue beda 12 ke gue beda 19. Iya, iya. Iya. Jadi emang gue patah jadi om lo. Iya, bener. Iya, bener, bener. Jadi om. Iya, jadi om. Jadi om, bener ya. Oke, Mas Wahyu. Siap, Bang Adel. Ini mohon maaf ya. Setiap tamu yang kesini kita harus tanyakan dulu pengalaman internasionalnya apa. Oh iya, bener. Iya. Siapapun itu ya. Siapapun itu. Siapapun itu kita harus tanya dulu. Karena ini acara internasional. Ini acara internasional, Mas. Jadi harus diceritakan dulu. Ini geli sendiri. Rahman geli sendiri. Tapi. Kok geli? Tapi memang Bang Adel harusnya. Iya. Ini. Kasih pengantar dulu sama delegasi. Seperti pesulap kan biasanya gitu kan. Kita baru ketemu kan. Kita belum pernah kenal sebelumnya kan. Iya. Supaya meyakinkan bahwa ini bukan rekayasa. Oke. Baik. Oke, Mas Wahyu. Iya. Kita pernah ketemu kan. Pernah sih. Iya, kita udah kenal sebelumnya. Orang udah lihat ya, kenal ya. Tapi buat para delegasi, Mas Wahyu udah bukan orang asing. Iya, iya, iya. Semuanya udah pasti kenal. Kalau dia bilang delegasi, terus gak kenal Mas Wahyu, delegasi borong. Oh, gitu ya. Gitu. Karena kebetulan kaos kita desain berikutnya Wahyu. Jadi gimana? Ayah pengalaman. Ayah lagi sama ayah. Harusnya saya Pak Wahyu ya. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Karena saya manggil Mas, saya manggil Pak. Dan kalau diberang orang asing, berarti pengalaman internasionalnya banyak berarti. Nah, iya apa? Kira-kira. Alaman internasional Pak Wahyu selama ini. Pertama kalilah bersentuhan dengan dunia internasional itu. Mau jalan-jalan kek, apa-apa kek itu. Kapan? Umumnya di Inas sih. Jadi pertama kali sih ke Singapura. Tahun berapa itu ya? Kira-kira tahun 89 kali ya. 89 kali ya. 86 sama siapa, Bu? 89 kali lupa lah. Tapi kira-kira mungkin 89. Karena dinas, dinas, jadi ada penugasan ke Singapura. Kalau ikut? Hah? Ya, terus. Wah berarti lo dari bayu udah ke Singapura loh. 89, berarti 89? Pas hari terakhirnya datang keluarga gitu. Masih dua waktu itu anak kilang sama kakaknya. Maksudnya nggak bareng? Ya, kan itu gas, dinas. Jadi terakhir, hari terakhir, terus besoknya ngambil satu hari lagi di sekitar. Lalu mereka datang. Oh. Tapi gue inget sih, nggak ada patah. Ya, nggak inget apaan. Baru-baru lahir. Dinas dari mana itu? Dari kantor. Maksudnya kantornya, kantor apaan? Dulu kan kerjanya di, apa namanya itu, perusahaan komputer, ini Sudarpo, Sudarpo Corporation. Terus ada... Ayah saya juga perusahaan komputer. Oh gitu? Iya, di IBM. Oh IBM. USI namanya, USI. USI, USI IBM. USI, USI IBM. Informasi itu. Tahu. Iya. Bener. Jangan-jangan pernah saling berhubungan. Tapi kalau USI itu juga pernah jadi, kami pernah jadi IBM partner-nya gitu. Untuk apanya tuh? Untuk IBM, sistem 36, gitu-gitu. Tapi bukan di bagian divisi saya. Nama modelnya, model mesin IBM-nya. Model mesin kompiternya? Kan IBM-nya macam-macam ya. Dulu kalau nggak salah sistem 36 sama IBM apa itu ya. Tapi itu di bagian lain lah gitu ya. Berarti dari zaman dulu udah? Ini waktu Pas Sudarpo, agaknya ada produk namanya Intergraph itu untuk computer edit design, computer edit manufacturing, kayak tahun segitu udah ada buat design. Oh iya, iya. Cuman ya memang harganya masih mahal banget gitu. Beda sama sekarang kan kerjanya di, bahkan di handphone. Lalu lu kan masih di komputer ke besar, terus kemudian baru kemudian ke PC. Sekarang ke handphone. Lu baru mulai kuliah itu berarti itu bang? 89. Iya, dari 89. Iya. Iya, udah ke Singapura. Lu baru kuliah. Ya itu. Setelah itu, ya ada beberapa kali, ada penugasan juga untuk ngikutin, apa namanya, istilahnya user's meeting di Amerika, pernah. Wah, kamar ini. Iya. Ada oleh-olehnya gelas, masih ada di rumah tuh. Gelas apaan? Karena buat itu. Ini gambarnya apa? Dua kali. Nasa, Nasa. Yang, ya pernah 90. Yang seperti mati lampu. Nasa. 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 Emang kuliahnya apaan sih, Mas? Kuliahnya dulu. Kok aneh ya? Kok kayak aneh ya? Iya, jadi, kalau kita pendidikan itu kan biasanya, sampai lima tahun lah barangkali ya, pakai ilmu kita. Habis itu udah ilmu kehidupan aja kan. Kayak Bang Abdel ini lah. Jadi ini ya, kan HI juga. Ya, sekolah HI. Ini ini juga. Iya. Kalau saya kan selesai ini kan mungkin. Oke, masih di HI. Tetep nggak kepake. Hanya kan. Habis itu, mau kehidupan aja kan. Betul, betul. Betul, betul. Iya, iya, iya. Ini, kalau ini, lang, pokoknya ada ininya, lang. Apanya? Ada artikelnya. Apanya di blok orang artikelnya. Di blok, jadi nggak bisa lihat dong. Enggak, blog. Blog, oke. Sebetulnya dulu ini, waktu pas reuni. Tapi udah lama, mesinnya reuni 2007, jadi reuni 30 tahun. Angkatan. Jadi, kalau nggak salah. Karena dihitung 30 tahun itu dari sejak masuk. Dari 77? Iya. Karena kan masuk ITB itu kan, angkatan masuknya. Angkatan masuknya, iya, iya. Yang ditanya atau yang dicantumkan. Kalau SMA, angkatan keluar. Kalau lulusnya nggak boleh ditanya soalnya. Karena lama ya? Iya, bisa lama, bisa sebentar. Kalau SMA, angkatan keluar. Angkatan keluar. Kalau si kuliah, angkatan masuk. Oh iya, kalau yang udah pas-pasan harus selesai. Misalnya, AKBRI gitu kan, harus 3 tahun, harus selesai. Jadi, angkatannya. Angkatan selesainya, iya. Oh iya, iya bener juga, iya. ABRI, angkatan selesai, iya? Iya, harus selesai. Karena harus 3 tahun, harus selesai. Udah. Angkatan lulus. ABRI, nggak ada yang selesai duluan. Nggak mungkin. Oh, maksudnya. Ada yang lulus duluan nggak? Bareng-bareng aja semuanya. Iya, tapi artinya kalau dibilang angkatan 87, nanti berarti lulusnya 87. Lulusnya 87. Malah berkarirnya 87. Tapi, judulnya lah. Judul artikelnya, Cepal, ya. Apa judulnya? Kisah Pimpinan Penyedia Jasa Internet. Wih, ini gini. Anjir. Internet Indonesia, pimpinannya dia. Yang nyediain. Yang bertanggung jawab terhadap ke internetan Indonesia. Sehingga anak-anak sekarang tuh senangnya begini doang. Ini dia. Tuan-tuan Pak Wahyu. Wahyu ini orangnya. Jadi, kami masing-masing diminta untuk nulis. Ketua Angkatan. Iya kan? Diminta untuk nulis. Bebas aja katanya. Pokoknya bahasanya bebas, caranya bebas gitu. Sama beliau tuh di-edit. Dan nggak dipaksa semua juga nulis. Siapa yang mau nulis, siapa yang bisa nulis. Nah, sama dia di-edit. Gitu. Nah, judulnya diganti seperti ini gitu. Sebenarnya judulnya kok hebat. Hebat kan? Emang bersentuhan dengan internet pas kapan? Ya, jadi kan pada waktu tahun 2007 itu memang udah pisah dari perusahaan Induk gitu ya. 97 sebetulnya sih. Iya. Lo udah tau belum sih? Apa? Lo udah tau belum sih sejarah ini? Belum. Oke, oke. SD, 97 saya SD. Perusahaan Induknya bikin perusahaan internet. Dulu kan masih musim-musim internet tahun 96, 95 gitu ya. Ya, itu awal-awal saya mau nalat. Iya, iya. Ada namanya BBS, bulletin board, apa gitu. Oh, iya. Iya, BBS ya. Dulu untuk apa namanya itu? Jual-jualan sih. Iya, bisa dipakai untuk chatting, email. Iya, iya. BBS dulu. Iya, iya. Bulletin board system kan. Tuh kan, bulletin board system. 97 itu udah lumayan lah. Udah lumayan. Dulu lagi kenal email segala. Nah, diri kan perusahaan, namanya Jasa Jejaring Wasantara. Jejaring Wasantara? Wasantara. Wasantara. Yang Wasantaranet itu? Oh, bukan. Sempat mau kerjasama katanya Wasantara. Tanya waktu kata yang pendirinya. Tapi Wasantara bikin sendiri yang pos itu, Wasantaranet. Yang ini ngambil merek lain gitu. Apa ininya produknya? Pacific Internet gitu. Karena kerjasamannya sama Singapur. Pacific Link. Ya, kemudian sama Singapur. Nah, itu Sembawang Media. Nah, dikasih nama Pacific Internet. Terus kemudian, partnernya Singapurnya itu kena Chris Mon, pull out. Sang, gue tinju. Chris John. Masa partner di Singapur kena Chris John? Ya, dia pamit. Nah, pamit. Kita gak boleh pakai Pacific Internet. Kami ganti mereknya jadi Pacific Link gitu. Ini kayak, kalau yang dulu tuh, awal-awalnya yang main BBS itu ada Lintas Arta. Sebetulnya awal-awal yang menjalankan internet service provider. Nama jeneriknya itu ISP atau penyelenggara jasa internet. Itu ada Indonesia. Ada Ratnet. Baru kemudian, kemudian disini-sini ada Pacific Net dulu kan, namanya Pacific Net. Terus kemudian ada CBN, ada apa gitu. Baru ramai lah setelah itu. Centrine online juga. Centrine. Iya, iya, iya. Tahu gak lo itu? Tahu, peradak-peradak aja. Yang kita pakai dial-up. Tahu. Sempet kalau di rumah ada. Masih, masih pakai dial-up. Yang tetong, tetong. Ya, pakai modem. Tetong, tetong. Berisi kan? Iya, modem 56kbps dulu. Iya. Telepon rumah gak boleh dipakai. Iya, betul. Iya, telepon rumah gak boleh dipakai. Iya, iya, iya. Itu gimana sih? Internet itu sebenarnya gimana sih, mas? Awal mulanya. Coba deh. Apa yang disebut internet? Jaringan. Mana jaringannya? Jaringan itu pusatnya di mana? Kalau jaringan kan ada pusatnya harusnya kan. Iya. Mana pusatnya? Si internet di mana? Sesuatu yang gak kelihatan ya. Iya. Tapi bisa ngomong. Iya, iya, iya. Bisa saling ngeliat muka. Mana sih ujungnya si internet itu? Kemana? Iya, kemana sih? Jadi jaringan dari jaringan memang. Internet working. Jadi makanya juga internet kan. Internet working. Jadi antar jaringan. Jadi sebetulnya karena digerakkan oleh server yang bisa meladenin. Makanya disebutnya peladen. Peladen. Server tuh pelayan. Melayan, melayan. Iya. Melayan, iya, iya. Peladen. Peladen makanya. Indonesia-nya peladen. Peladen. Server. Pelayan. Pelayan, iya, iya. Pelayan. Komunikasi, gitu. Nah, kemudian supaya bisa saling ngomong, gitu kan, dibikinlah protokol, gitu. Sampai sekarang ini. Jadi protokol berapa macam-macam. Tukar-tukar. Tergantung apa namanya. Perkembangan teknologinya, gitu. Sampai sekarang ini. Sudah sehebat ini sekarang kan. Jadi alatnya juga yang tadinya pakai yang komputer besar. Kemudian ada PC. Malah dulu ada komputer besar dihubungkan sama dump terminal namanya, gitu. Sehingga orang cuma tidak ada prosesor apa-apa. Cuma ada layar, ada keyboard. Ada keyboard, ya. Ada servernya di sana, gitu. Terus kemudian PC kan punya CPU-nya. Prosesor sendiri, gitu. Sampai mengecil-ngecil. Sampai sekarang ada tablet. Ada... Papsul. Ada puyir. Ada puyir. Puyir belum ada. Iya. Iya, iya. Iya. Anak-anak sekarang udah enggak inilah. Udah. Udah apa namanya. Iya. Bahkan sampai seniman. Dulu kan ada seniman lukis. Iya. Ada seniman patung. Iya. Sekarang seniman tiktok. Iya. Ada seniman... Tahu juga masanya tiktok, ya. Seniman youtube. Iya. Kembang update ini. Ada seniman apalagi, gitu. Jadi seniman mudah jadi berubah sekarang. Oh. Sampai sekarang ikuti perkembangan ini. Teknologi internet. Ya mau gak mau, gitu ya. Karena sampai sekarang masih ikut di organisasi nama domain. Pengelolaan nama domain. Domain itu kan adalah penamaan supaya kita bisa ditemukan, gitu. Yang pernah cerita pas lagi ada klaten. Iya. Sebelumnya kan pakai iPhone. Pakai angka. Angka-angka kan susah ngingetnya. 203, 123, gitu-gitu. Awal-awal dulu ya? Iya. Terus kemudian dikasih nama. Dikasih nama. Jadi bisa ketemu, kan. Memang pakai angka dulu ya? Dulu pakai angka. Kayak internet protokol kan ada. IP itu selalu ada alamatnya dulu. Dulu kayak begitu untuk masuk ke sebuah server. Awal-awalnya begitu. Nah, kemudian udah dirasakan susah kan. Apalagi sekarang udah IP-nya versi 6 namanya itu yang banyak ininya. Angkanya. Jadi sekarang ya terus kemudian dikembangkan pakai nama. Itu penamaan. Jadi domain itu, nama domain internet itu adalah sebetulnya penjelmaan dari IP atau bolak-balik lah. Dan domain bisa dicari IP-nya dari IP. IP bisa dicari domain-nya. Nah, saya di organisasi itu sekarang. Ikut bantu di anggota di pengelola nama domain internet Indonesia namanya. Oh. Itu organisasi? Itu yang .id. Yang .id. .id. Iya, bukan yang .com. Oh, beda-beda. Beda, itu pengelolaannya di luar. Itu yang di Mampang ada tuh. Apa? Webhost. Oh, itu hostingnya. Hosting itu dia biasa untuk orang-orang naruh website. Itu naruh email server. Oh, iya server hostingnya. Peladennya. Peladen email. Peladennya. Peladen website. Nah, itu. Jadi misalnya begini nih Mas Wahyu ya. Saya pengen tahu nih. Misalnya nih. www.google.com .palapa.com deh misalnya. Itu ada berapa orang, ada berapa entitas yang harus bergabung supaya itu bisa jalan. Ada webhost. Sebetulnya, kalau palapa.com itu penamaan aja. Itu kemana? Penamaan domain supaya. Ke organisasinya? Bisa ditaruh di mana aja. Bang Abdel pengennya palapa.com itu ditaruhnya di Indonesia bisa. Di luar negeri bisa. Tidak maksudnya penyelenggaranya nih. Oke, paham-paham. Jadi ada memang perusahaan-perusahaan jasa untuk mendaftarkan nama domain. Kemudian menghosting nama domain. Jadi itulah kalau ditanya kemana. Tergantung berlangganan kemana. Ke ID webhost. Ke rumah web. Ke keyword. Kemana kan banyak jasa 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 jasa. Nah, mereka juga merupakan mitra dari Pandi. Untuk meregistrasi nama domain. Nah, nama domain itu selama kita masih bayar iurannya tahunan. Bisa sekaligus tiga tahunan. Itu masih boleh kita pakai. Kita masih punya hak untuk pakai. Kalau kita nggak bayar yaudah. Hilang. Bebas lagi dipakai orang kan. Jadi misalnya hohohi.id. Itu kan penaman aja loh, Min. Belum bisa dilihat apa-apa. Kecuali udah diisi. Nah, itu udah dibikin kan. Udah dibikin. Udah diisi. Berarti kan kita butuh server. Iya. Kita nggak perlu punya sendiri. Nyawa lagi? Iya. Kejasa itu tadi. Kejasa yang menyewakan server. Iya, betul. Iya. Dia bisa menyewakan satu komputer apa server sendiri. Khusus kita. Jadi bisa juga bareng server gitu. Oh. Ini masih ada nih. Nah, sekarang hohohi.id udah punya belum domainnya. Ini. Udah ada. .id. Iya, .id. Ah, iya. Jadi udah di. Nah, ini kan udah punya website kan. Iya. Iya. Nah, jadi orang kalau misalnya nyari lewat search engine. Search engine tuh yang populer disini kan Google. Google. Nah, cari di Google. Hohohi.id. Nah, muncul kan kesini. Atau bisa langsung dari kolom URL-nya. Iya. Enggak, yang uniform resource locator-nya itu di atas. URL apa sih? Uniform resource locator. Oh. Lo tau gak, Leang? Lo bapak lo tau semua kayaknya lo. Tau tapi tidak mengerti. Dari muka gue keliatan gue tau gak? Enggak sih. Maksudnya kita sering lihat. Dia sering denger. URL. URL. HTTPS. Dan kita gak pernah mau tau apa ya? Kepanjangannya. Https. Gak perlu lah. HTTPS apa? Hubungan tanpa. Emang gak perlu. Karena di internet tuh, saya juga gak bisa nguasain segitu banyak ini ya. Singkatan-singkatan yang dipakai. Karena apa ya, mungkin udah terlalu banyak terminologi-terminologi yang panjang-panjang gitu ya. Singkat, semuanya singkat gitu. Ya kayak WWW aja sekarang udah orang udah jarang pake lagi WWW-nya. Tapi sebenernya masih ada. Masih ada. Jadi itu. WWW dihilangin. Ya. Sekarang teknologinya maju sehingga bisa dua-duanya. Mau pake mau gak bisa. Gitu tergantung developernya. Membuatnya seperti apa gitu. Oh. Masalah pemrograman aja kok itu. WWW itu World Wide Web. Ya betul. Jaringan seluruh dunia. Ketanya laba-laba. Anehnya World Wide Web kalau kita baca kan satu silabel semua. World Wide Web. Tapi disingkat lebih panjang. W, W, W. Malah lebih panjang singkatannya. Kayak nama temen gue. Kenapa? Namanya Pono. Panggilannya Popon. Lebih panjang. Kawan yang ini maurum. Kalau lebih panjang. Kan panggilan biar pendek ya. Pon gitu. Iya dia panggilan Popon jadi dia. Namanya Pono. Dan sejak orang kenal adanya World Wide Web itu yang dibaca WWW kalau di Indonesia. Titik itu tetap dot. Coba aja perhatikan. Gimana maksudnya? WWW.hoho.id. WWW.hoho.id. Kenapa gak titik? Kita nyebutnya tetap dot ya. Walaupun WWWnya WWW. Udah di Indonesia-in. Tapi gak titik. Titik hohoi.id kan gak enggak ya. Tapi malah aneh dengernya ya. Keren-keren ya. Karena dari awal kita udah pake dot. Dot. Waduh ngedot kan? Iya. Udah 6 tahun harusnya udah gak pake dot. Ternyata pake titik kalau udah 6 tahun. Iya jadi ada dotnya itu. Alhamdulillah tapi udah pake hoho.id. Dot.id. Karena waktu itu bikinin yang Pak Ivan ya. Pak Ivan. Pak Ivan Klaten itu. Internet Klaten. Karena kalau gak pake. Saya jadi tamu disini. Terus kemudian kawan-kawan di pengelola nama domain ngeliat. Loh. Kok hoho. Hihi dot apa gitu. Bukan ID. Kok bukan ID? Sayang ditanyain. Untung aja Bang Abdul udah punya hoho.id lagi. Makanya pas kemarin ada Pak Ivan gue bilang pandi dia tau kan. Gue tau pandi juga. Karena dia gak pakein kesini lagi. Iya kali mungkin. Saya bisa disidang sama. Iya. Standupindo akhirnya pake dot.id kalau gak salah. Standupindo ya. Standupindo. Coba. Apa dot.com ya. Enggak. Dot.com. Organisasi. Apa org ya. Standupindo. Iya memang kalau di Indonesia kan ada O-R-I-D sebetulnya. Coba bisa. Enggak. Berarti dot.id coba ganti belakangnya dot.id. Kalau gak salah udah diganti awalnya dot.org emang. Lama nih sih. Nah dot.id juga. Udah jadi dot.id. Alhamdulillah. Soalnya awalnya dot.org terus jadi gak apa udah gak aktif. Akhirnya diubah ke dot.id. Iya. Cep. Dot.id semua udah. Bedanya apa? Cuma beda penyelenggara aja. Ya jadi kan kita sebagai orang Indonesia. Yang berada di Indonesia. Tentu memang sangat-sangat dianjurkan pake dot.id. Dot.id. Terus dalam hal pencarian apa namanya itu. Nama domain kita juga akan lebih cepat. Lebih cepat. Iya karena kan domain name servernya atau DNS itu ada disini. Ada disini. Terus kemudian bisa dipercaya juga. Karena begitu ada abuse istilahnya. Melenceng dari penggunaan. Tinggal lapor aja ke pengelola nama domain. Ke pandi. Ke pandi. Kalau memang perlu di block. Di block. Supaya gak bisa diakses. Kalau di luar kan kita gak tau. Semua negara juga punya kayak gini. Oh punya. Namanya CCTLD. Country Code Top Level Domain. Nah semua negara itu sudah ada perjanjiannya. Punya dua karakter saja. Jadi Singapura misalnya. SG. Hongkong. HK. US kan. US. Italia IT. Jepang. JT. JP. Oh emang dua kata. Eh dua huruf. Dua karakter lah. Dua huruf. Jadi udah perjanjiannya sehingga ratusan negara pun masing-masing punya. Dulu kaskus itu dot US. Awal-awal. Karena kan mereka pendirinya lagi kuliah di sana kalau gak salah. Dan hanya boleh dipakai oleh yang di sana. US itu. Kalau dot ID sekarang terbuka. Maksudnya? Bisa orang kita. Bisa orang luar. Bukannya kita juga bisa ya bikin pake dot US. Tapi kita di sini. Tapi. Coba aja. Kalau pesaratannya belum diganti. Boleh. Tapi dulu gak boleh. Mesti orang sana. Soalnya kayak ini nih. Makanya kaskus pindah ke sini kan ganti juga kan dia. Kan kayak Brodo nih. Brodo sekarang website-nya bro.do. Do itu mana? Nah ini. Do Mika mungkin. Coba lihat. Jadi yang negara-negara yang dua karakter tadi. Sebagian sudah dipakai oleh masyarakat dunia. Karena ternyata menarik. Misalnya. Kan ada. Apa namanya itu? Nih. Brodo itu bro.do. Misalnya ko. Ko itu dari Kolumbia sebetulnya. Negara Kolumbia. Tapi karena dia lebih singkat. Tempo. Lihat tempo. Tempo dot ko. Tempo dot ko. Dia Kolumbia itu berarti? Kolumbia sebetulnya. Oh kok itu Kolumbia? Tapi dia boleh dipakai oleh masyarakat dunia. Nah sekarang dot ID juga boleh. Dipakai. Ko ID itu sebetulnya untuk company. Di Indonesia. Dot ko dot ID? Selama dia punya entitas di Indonesia. PT atau apa. Boleh. Oke. Tapi kalau enggak. Ya ada yang lain. Misalnya dot ID langsung. Atau bis ID. Oh. Kita punya istilahnya. Yang ini top levelnya ID. Terus kemudian second levelnya itu ada web ID. Dot web dot ID. Iya. Ada ko ID. Ada ko ID juga dari pandi. Or ID. Yang semuanya belakangnya ID itu dari pandi. Nah go ID juga kan pemerintah. Gov. Gov. Ya gov. Mil. Militer itu kan mil. Iya. Kalau sekolah ini apa? Aceh. SCH. Edu. Edu. Ini kalau kampus kan Aceh kan? Kampus. Aceh dot ID. Kalau Edu. Oh Edu luar. Dot edu. Edu tapi bukan nama negara. Eduard. Dia saya dipanggil edu. Hah? Eduard. Eduard ya. Dot edu ada dot edu. Tapi itu bukan nama negara. Tiga huruf bukan. Oh. Nama negara pasti dua huruf. Pasti dua huruf. Pasti dua huruf. Oh iya sih. Ada beberapa yang menarik memang dipakai ya. Jadi bisa digabungin jadi kata gitu. Seperti MI. Ini apa? Dot MI kan itu juga. Itu. AD itu bisa identity. Montenegro. Montenegro. Bahkan lebih terkenal dot MI nya daripada negaranya. Kalau Malaysia. Malaysia. Thailand TH. TH iya. Karena dot ID bisa diartikan identity. Diartikan Indonesia. Oh iya benar. Banyak nggak ya yang dari luar tapi pakai. Dot ID. Sekarang udah banyak. Yang terdapatkan. Jumlah nama domain nya udah 600 ribu lebih. Busat. Ya. Sedunia? Apa se-Indonesia aja? Campur. Oke. Iya. Jadi setahun berapa nyawa? Harganya? Bervariasi. Apa yang paling murah sekarang? My ID. My ID itu cuma sekitar 10 ribu lah mungkin setahun. Itu nama domain nya aja? Iya nama domain nya aja. Belum posting dengan? Belum kan? Nah yang paling mahal sekarang mungkin ko ID gitu ya. Ko ID ya. Ko ID dah. Dot ko dot ID? Iya dot ko dot ID. Kalau dot ID aja kita sebutnya anything dot ID kan. Kalau depannya belakangnya dot ID itu mungkin di pasaran sekitar 250 ribu per tahun. Domain nya aja namanya? Nomain nya aja. Ada yang 10 ribu? Iya. Jadi nama domain itu murah. Iya. Sehingga orang suka abai perpanjangannya. Begitu hilang diambil orang baru ribut gitu. Bisa tuntut menuntut. Makanya kan ada orang yang bisnisnya ngamanin nama domain aja kan? Iya ada. Ada kan? Terus dijual mahal. Dijual mahal. Kayak waktu gosip Gojek sama Tokopedia mau gabung. Orang udah banyak yang bikin akun IG nya tuh. Entah Goto, Goto, Gopedia, Jekto. Kan masih belum tau akan jadi apa namanya kan? Jadi setelah ini Bang Abdel buru-buru cek. Pandi kan ada website itu. Cek. Abdel.my.id Jangan-jangan udah diambil orang. Coba. Coba. Buka Pandi dulu ya? Pandi. Pandi.id Langsung ke URL ya? Kalau nama dot masa di Google? Oh iya gak perlu langsung ke URL. Gimana tuh Yon? Yon. Dia kan udah ada dot ID nya. Tapi kan di Google juga. Gimana sih? Itu kan dia tuh. Itu bisa cari nama domain Anda. Coba Abdel. Ahrian gitu. Abdel aja dulu. Abdel aja dulu Abdel. Abdel dot atau dot atau titik my.id. Coba. Terdaftar. X. Terdaftar tapi X gimana? Terdaftar. Lihat detil. Lihat detil. Lihat detil. Udah ada. Dibuat 2022. Baru ya? Baru Bang. 21 Desember. Ah jangan-jangan Mas Wahyu yang bikin nih. Enggak itu membuktikan bahwa nama Abdel itu gak unik. Karena? Pasaran. Wahyu yang pasaran. Pasaran Wahyu. Pasaran Wahyu. Sama seperti nama Wahyu. Sama seperti nama apa? Budi. Budi. Joko. Joko. Iwan. Iya-iya. Itu ini berarti tuh yang. Coba Abdel Aria Mayadi. Berarti yang bawah tuh yang daftar tuh. Yang daftarinya tuh. Si Jagon hosting. Udah sejak. Sebentar. Tahun berapa ya? Malang Jawa Timur. Udah tiga tahun atau berapa tahun itu disembunyikan identitasnya. Sekarang dibuka. Karena istilahnya ini Eropa punya namanya GDPR. Dia jeneral apa untuk dispute protect ya. Untuk proteksi. Jadi kalau kita huis yang kelihatan adalah sponsoring. Sponsor registrarnya. Jagon hosting tuh jasa hosting. Bukan orang yang punya. Nah kalau dulu lengkap. Nama orangnya, teleponnya segala macam. Kalau ini teleponnya, teleponnya si sponsor. Si Jagon hosting. Yang buka jasa hostingnya. Jadi gak boleh. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa. Terus kita mau nuntut. Harus lewat pandi. Itu nanyain. Siapa ini sebetulnya yang ambil. Nah. Abdel Ahrian. Abdel Ahrian coba. .my.id Kita lihat ada yang ambil juga apa enggak. Kalau ada yang ambil. Berarti nama Abdel Ahrian pun pasaran. Pasaran. Iya. Tersedia. Belum ada ya? Tersedia berarti. Belum ada. Belum ada. Tapi Pak tadi lihat yang abdel.my.id itu isinya apa? Coba langsung di URL. Boleh juga. Coba yang di URL. Bingung nih. Bingung nih. Ada yang bingung. Siapa tahu websitenya Hihi Ho Ho. Siapa tahu. .id. Apa isinya? Dia berarti cuman ngambil nama. Belum ada server. Cuman ngeregistrasi nama. Belum ada hosting. Mungkin abdel yang satu lagi itu kali. Yang para kita undang. Tapi bisa juga dia udah pakai untuk email. Bisa juga. Ini kan domain. Depannya kan bisa ditaruh email. Bisa. Oh iya. Kalau dia belum. Abdel.my.id. Kalau belum punya si hostingnya, ngeliat emailnya dari mana? Itu kita nggak bisa lihat. Maksudnya? Pakai apa? Kalau ini cuman. Ke jasa hosting bisa. Dia punya jasa. Email. Hanya untuk email. Peladaian email. Peladaian email. Nelayan email. Nelayan email. Apa? Nggak, nggak pernah bikin. Coba cari. Coba bikin. Coba gil. Gila. 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 Kalau ada berarti nama lo pasaran. Gila. Gila udah pasti banyak dong. Gila. 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 Emang pasti pasaran. Gilbas aja langsung. Gila. Kalau nggak ada. Terdaftar. Terdaftar pasti lah. Gilbas. Lihat detail. Lihat detail siapa nih. Siapa. Dari mana. Registrasi Neva Angkasa Gedung Cyber 2. Oh. Kuningan nih. 2022 juga. Ini siapa sih Nova. Eh. Ini nama ini perusahaan. Organisasi yang tadi. Perusahaan. Perusahaan. Semua ini nama orang ya. Nova Angkasa. Masih pantas nama orang. Itu tuh. Admin. Apa tuh. RNA.id. Itu registrasi Neva Angkasa. RNA.id kan 3 rup. Itu harganya agak beda. Ada tambahan biaya. Aku sisi namanya. Nah. Makin sedikit nama domain. Makin mahal. Iya. Siapa yang termahal sejauh ini. JD.id. JD.id. Itu mahal depannya. OT. Orang tua. OT.id. OT. Orang tua.id. Terus. Elektronik. Organ tunggal. Organ tinggal. Dulu elektronik solution. Tapi gak jadi dia kalau gak salah. ES. Siapa lagi yang dua huruf ya. Electronic city juga gak jadi. Electronic city EC. EC.id. Ada NU.id. Tapi itu kerjasama aja artinya. Sama Nah. Datul lama. Iya. Oh. UI. UI. Dot.ac. Diambil juga. Ui.id. Kalau gak. NU.id. Udah ada. Itu tapi. Apa namanya. Pandi aja yang ini ada semacam perjanjian. Iya. Oh makin sedikit. Hurufnya makin mahal. Iya. Jadi bisa dibayangkan. Yang sekarang shorturner. Misalnya penyingkat itu kan. Shorturner yang terkenal itu T. D.ly itu. Itu ada yang lebih singkernya T. 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 Twitter. Twitter jadi T. Co. Iya. Twitter itu. Linknya. Linknya Twitter. Suka ini yang buzzer ya. Suka tweet word. Linknya Twitter. T. Titik. Co. Iya bener. Iya. Uses the main part service. Itu mahal ini. Satu huruf bisa ya. Kayaknya gak bisa satu huruf. Pandi punya shorturner juga. Makanya Twitter saya bilang. Pakai dong. Jangan pakai bit.ly atau apa-apa itu. Jangan. Pakai punya sendiri gitu. Nah S. Titik ID. Iya. Kalau yang bit itu kan. Itu aja. S. Titik ID. S. Titik ID itu adalah. Langsung dong. Langsung di atas dong. Di URL dong. Oh ya URL aja langsung. Oh bisa nih. Iya. Sudah bisa nih. S. Itu kita bisa. Menyingkat. Apa. Alamat. Sesuatu yang panjang. Panjang. Iya. Taruh di sini. Singkat. Nah bisa kita. Punya akun. Login. Bisa juga enggak. Bedanya kalau kita punya akun. Login. Itu kita bisa. Singkatannya bisa kita karang sendiri. Kecuali udah diambil orang. Iya. Bisa custom. Ini udah jutaan. Yang makanya udah jutaan. Bisa custom sendiri. Shorturner-nya pun custom gitu ya. Berarti. Ini coba. S. Dota ID masih ada enggak ya. S. Dota ID. S. Slash. Ya S. Dota ID. Slash. Ejaan coba. Slash. Gajar Roses. Coba. Masih ada. Slash-nya. Kebalik manslash-nya. Berarti. Iya. Iya. Sudah gak ikut dipindah waktu itu. Karena waktu itu saya pakai yang .com. Terus kemudian pindah ke My ID. Tapi ternyata singkatannya udah gak hidup. Artinya dia harus punya nama domain dulu baru pakai shorturner. Atau langsung daftarin satu apa namanya satu huruf begini. Enggak. Jadi S. Dota ID itu adalah shorturner yang dibuat oleh Pandi. Bisa dipakai oleh siapapun. Tanpa punya nama domain juga bisa. Misalnya kita ngeliat ada satu berita bagus gitu. Terus kita coba lihat di URL-nya itu kan. Panjang. Panjang. Kompas.com apa judulnya ya. Kita copy. Terus kita pergi ke S.ID. Websitenya. Singkat di situ. Short it apa-apa itu. Selain di situ. Disingkat muncul singkatan. Cuma sekitar mungkin 5-6 karakter. Itu kayak bit. Tapi gak teratur hurufnya kan. Karena random. Kalau kita punya akun. Nah bisa dirapiin. Ini gratis? Ini gratis? Gratis. Oh ini aplikasi gratis ya. Masih gratis. Ada lagi gak ya di Indonesia yang dua huruf-dua huruf gitu ya. UI doang. UI ya? UU. Jadi jadi data ID. Karena memang mahal. Karena mahal ya? Iya. Mahalnya tuh seberapa mahal? Mahal banget. Pertama kali di launching. Dua karakter itu 500. 100 juta? Iya tambah PPN. Oh sak. Setahun? Enggak. Apa sekali beli? Oh aku sisi. Yang bayar per tahun hosting ya? Ya yang bayar per tahun sama dengan pelengganan.id biasa. Itu aku sisi nama dulu. Aku sisi nama. 5 juta bang. Iya. Ah itu gak sampe 600. Apa? Iya kan 500 juta gak sampe 600. Gak sampe 550 juga? Gak sampe 550 juga. Gak sampe 550 juga. Bapak lo ya tau. Kalau Hohoi kan udah berapa nih? 8. Ini dot ID tadi kan. Ada-udah ada. Udah ada. Tapi kalau di short juga. 8 kan udah. Iya, iya. Kalau dipenek-penekin juga jadi gak Hohoi. Iya. Iya. Tiga huruf masih mahal? Tiga huruf. Akusisinya dulu itu sekitar. Rapa ya? 15 kalau gak salah. Oh kayak plat nomor ya? Semakin dikit semakin mahal. Iya. Cuman kalau per nomor gak tau. Perpanjangannya kena juga gak? Kalau gak salah kena soalnya. Kalau 5 tahun yang kena. Oh 5 tahun. Per 5 tahun. Oh kalau yang custom gitu. Custom per 5 tahun bayar lagi sesuai tarifnya saat itu. Iya, iya. Soalnya dulu kan pernah itu minta tolong Pak Tono apa sebetulnya. Begitu sampai kantor polisi samsat pulang lagi. Ada. Kurang uangnya. Karena udah 5 tahun. Iya harus bayar lagi. Iya, iya. 5 tahun. Iya. Akhirnya 4 angka sekarang. Hah? Atau diterusin kemarin itu. Waktu jual mobilnya. Oh mobil yang dulu ya. Pak terusin dia selesai. Oh iya. Mungkin salah satu pertimbangan jual itu. Karena udah berat. Iya. Iya, iya. Plat nomernya berat. Berarti sampai 2 masih 2 mahal jelas. Mahal banget. 3 jauh juga tapi jaraknya ya. Langsung 15 juta. Iya, tapi kalau gak salah ya. Karena ada juga yang 4. 4 itu masih. Masih mahal? Iya, masih. Masih dibikin harga khusus juga. Sampai harga biasa berarti sampai berapa? Kalau udah. Oh udah. Yang tadi yang 5 huruf ke atas kan. 5 huruf itu udah biasa ya? Iya. Itu kan. Yang tidak ada biaya ekosisi. Ada maksimal gak? Karakter. Saya tahu yang dia pengen pajak banget. Oh. Enggak. Sorry, sorry. Enggak. Enggak. Bebas? Enggak. Malah ada satu konsultan kalau gak salah. Dia pakai gak pernah dipendek-pendekin. Misalnya. Jasa? Iya, misalnya. Toko bangunan Gunung Jaya gitu. Dia bikin aja. Toko bangunan Gunung Jaya. Dot ID? Kata dia tuh pengalaman dia tuh. Kalau orang nyari di apa namanya tuh. Google. Google. Google engine gitu. Malah lebih cepat ketemu katanya. Dibandingkan misalnya TB, GJ gitu kan. Oh. Iya. Dia gitu. Mabai panjang-panjang gitu. Sebanyak katanya jadi semakin. Iya. Mungkin kalau orang nge-search kata itu. Jaya doang. Dapat. Iya. Jadi kalau abdel udah diambil orang. Abdel Ahrian diambil orang. Tulis aja abdel Ahrian bin apa gitu. Abdel Ahrian Rahman Dion Ganis Iman gitu. Suat apaan sama orang nih kasih. Nama masuk. Iya. Iya. Tersedia dari Gilbas nih. Hah? Tersedia masih ya? GILBAS tuh tersedia. Oh. Not my dot ID. Kalau gilbas dot ID udah ada belum? Nah. Coba kalau dot ID aja langsung. Dot ID langsung. Emie ilangin man. Di situ aja. Eh aduh. Ya. Padi. Dari situ aja tadi. Ya itu namanya. Namanya kan belum ada. Tapi udah di. Udah dibeli belum. Dari pandi tadi. Tadi kan kita ke pandi dot ID. Nah. Di bawah itu ada namanya. Apa. Gerakin tangan lo gerakin man. Tersedia. Tersedia juga belum ada. Disebut juga ini apa. Who is istilahnya. Who is. Oh. Bisa domain. Bisa who is IP. Nah ini who is domain. Ini coba ya. Ini kan belum. Oh iya. Coba abdel aja. Coba abdel.id. Biasanya begitu dia punya my ID. Ngambil juga dot ID nya. Tersedia. Oh tersedia. Aryan coba temuin Aryan. Aryan dot ID. Abdel Aryan. Oke. Nggak usah Aryan dot ID doang. Dot ID. Nggak apa-apa. Kalau gitu saya tunggu nanti malam. Harus udah terdaftar ya. Sudah langsung aja transaksi di sini. Tersedia. 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 Masih aman. Masih tersedia. Masih aman. Iya. Soalnya gue ingat waktu. Kapan ya. 2017 kali atau 2018. Waktu Stand Up Indo baru mau bikin. Website. Lagi ngeser. Sekarang kan gue yang mau bikin tuh mau nyari. Udah ada standupindo.com. Pas dicari-cari orangnya. Ada deh. Di suatu kota. Diajak ngobrol. Orangnya. Dia kayak. Intensinya kayak minta dibeli. Iya. Tuh. Akhirnya udah kita bikin pake dot yang belakangnya beda aja. Betul. Ini juga keren ah. Awal-awal juga gitu kan. Jadi misalnya. Kalau gak salah dulu apa ya. RCTI ya. Kalau gak salah dulu. Oh iya bener. RCTI.com. Akhirnya mereka. Agak melipir gitu. Jadi RCTI online.com gitu. Karena udah ada yang pake mungkin. Karena pake dan menawarin mahal mungkin. Oh iya. Dari pada gue beli udahlah bikin aja. RCTI O. Tiba-tiba. Tahu mereka punya dana cukup untuk. Mempublikasikan bahwa kami punya ini. Yang resmi ini. Iya. Nah ini kan udah mau 2024 saatnya nih. Siapa tau terhadap ada yang ngambil domain Pramowo Ganjar misalkan. Ganjaris. Iya. Oh Pandi pernah punya itu. Punya case juga seperti itu. Apa? Ya. Apa namanya. Agak rebutan lah mengenai. Nama. Nama-nama itu. Nah kalau gitu gimana rebutan. Yang duluan-duluan aja. Harus bisa menunjukkan. Apa namanya itu. Bukti-bukti bahwa mereka yang lebih berhak. Kalau kita mendaftarkan nama yang udah kita patentkan. Misalnya Nike. Nike. Kita udah punya patentnya. Paten. Nama Nike. Terus dipakai di Pandi. Nike boleh nggak? Pasti akan ditolak pertama. Kalau kita maksa juga nggak bisa. Karena kita nggak bisa membuktikan kan. Apa namanya. Pendaftaran mereknya. Di Pandi pernah punya kasus yang agak panjang. Itu BMW. BMW.id. Dia mau bikin BMW.id? Ya. Tapi udah ada. Ternyata. Si BMW dulu kata kawan-kawan itu udah ditawarkan. Tawarin untuk ngambil. Belum-belum-belum diambil sama orang. Sama orang. Pribadi. Oke. Ya kebetulan namanya. Bisa lah dibikin jadi BMW gitu ya. Bambang. Muksin. Ya kasus kan. Terus kemudian. Ya kasus. Terus kemudian. Akhirnya BMW yang menang. Terus kemudian orang ini gugat lagi. Oh gitu. Gugat. Gugat lagi. Sama orangnya dipakai gak ya? Pandi pun bukan terus kemudian menang. Gitu aja. Karena yang digugat ternyata Pandinya. Malahan. Karena kok bisa punya hak untuk memindahkan domain itu ke BMW gitu kan. Oh digugat sama si orangnya. Iya sama orang ini. Si Bambang ini lah taro lah. Ya kan Bambang tadi. Ya kan. Nah akhirnya. Tapi Pandi akhirnya menang gitu. Cuman ya jadi memang. Tadi nama domain itu murah. Tapi akhirnya kalau udah kasus. Ya keluar juga. Duit banyak. Akhirnya BMW.id dipegang BMW ini. Sama pemegang merek. Ini kode.id dia. Ya pemegang merek udah pegang. Coba BMW.id mana? Ya boleh aja dia punya. Ini kan beberapa domain boleh. Oh biasanya kan nanti ini. Amanin aja. Ya amanin aja. Oh masuknya kesini juga. Jadi istilahnya di redirect. Panggil yang ini kesitu. Panggil yang ini kesitu. Tadinya sebelum waktu masih dipakai sama yang pribadi itu. Dipakai gak sama dia BMW.idnya? Diisi gak? Belum sempat ya belum sempat lihat. Belum sempat lihat. Tadinya dia ngisinya mobil-mobil BMW juga ya. Tapi yang jelas orang udah gak bisa. Orang udah gak bisa ngergister kan? Iya iya iya. Iya iya. Ngisi Mercy sama Altis. Istilahnya udah diambil yaudah. Mau dia pakai sebagai website atau email. Atau dia belum pakai juga. Tetep gak bisa orang daftarkan. Sekarang website dan ini. Ya tadi nama akun IG. Akun sosmed. Bisa di dulu-duluan dibikin. Dibikin ya bener. Kayak domain lah. Oh iya iya. Iya betul. Karena itu harus unik kan? Harus unik juga. Siapa tau add apa diambil duluan. Makanya ada nama orang yang misalnya ada artis ngetap tapi belakangnya pakai angka. Karena. Yang nama itu udah diambil. Yang nama itu udah diambil. Yang nama itu udah diambil. Misalnya tadi yang nama pasaran itu tadi? Budi apa? Budi 2727. Bukannya Budi Dore. Karena dia lahir tanggal 27 dan anak ke 27. Dari berapa anak tuh? Dari 26. Jadi begitu dia bilang. Oh udah ada yang pakai. Silahkan pilih diantara ini. Wah ini udah macem-macem namanya. Lo gak tau Lam ini. Permasaran ini. Lo gak pernah ngobrol sama bokap lu. Gak perlu sampai. Gak pahit. Masa pake tau saya bfw.idu? Karena ada pemakai. Ada pengelola. Gitu. Cukup jadi pemakai ya gak apa-apa. Iya. Tapi kan ngobrol sebagai ayah. Jadi gimana yang kasus bfw ya? Tiba-tiba sore-sore. Sore-sore gak ada angin, gak ada hujan kasus bfw. Iya. Lo harus ini. Maaf ya Bang Abdul. Baru ketemu Gilman ya baru ini. Terakhir ketemu nomor 12 lah. SMP. Enggak loh. Sekarang coba lo melunak lah. Minang ya. Gue kasih ya. Kan bokap gue udah meninggalnya. Maaf ya. Bukan apa-apa ya. Kalau dari segi umur kan. Dari segi umur. Logika biasa yang akan lebih duluan meninggalkan. Pak Wahyu. Ya kayak ada. Kalau di. Apa mencampingkan takdir ya. Iya. Iya. Gue tuh udah meninggal. Dan yang gue seserlin adalah. Dulu pada saat bokap gue sendiri. Terus gue lewat. Gue lewat aja. Enggak mau ngobrol. Nah nanti lo akan satu saat. Iya. Akan merasa gitu. Jadi ada kesempatan ngobrol sama orang tua. Lo ngobrol. Oke. Tapi soal. Hah? Tinggalin aja. Tinggalin. 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 Kalau Bang Abdul mau duluan juga silahkan. Saya dulu nyelawatnya aja deh. Sekali lagi. Kalau gak kenal sama tamu kita. Sore. Sekali ini. Berarti bukan delegasi. Jangan ngaku-ngaku delegasi. Jangan ngaku-ngaku delegasi. Saya mau bertanya yang agak pribadi sekarang. Udah kayak Fanny Rose nih. Ada berapa sih. Anak. Punya anak berapa? Tiga. Mas Gilang ini anak ke? Dua. Iya. Oh ya. Bang Abel kan nanya karena memang kita belum kenal. Belum kenal sebelumnya. Ada yang menurunkan ke ininya gak? Ketertarikan di dunia teknologi. Teknologi? Iya. Dulu zaman saya sekolah SMA. IPA itu menjadi impian. IPA. Kebanggaan. Iya. Wah pokoknya kalau udah masuk IPA tuh IPS gak ada apa-apanya. Benar. Oke. Jadi karena saya pikir semuanya sama pikirannya. Seperti kita-kita dulu. Anak-anak saya biarin aja kan. Toh nanti mereka masuk IPA juga. Ternyata mulai dari yang nomor satu. Pengennya IPS. Ngapain belajar matematik, fisika padahal kita mau masuk ekonomi. Oke. Yang dua laki. Sama juga. Lu IPA juga. IPA juga. Oke. Ips. Puncaknya yang ketiga. Kenapa saya bilang puncaknya? Begitu dia angkanya cukup untuk ke IPA. Tapi dia gak mau. Saya dipanggil ke sekolah. Ke Semanam. Disuruh tanda tangan pernyataan. Isi pernyataannya adalah bahwa Anani mau terus di PS. Tidak minta pindah nanti tengah jalan. Coba. Itu puncak-puncaknya. Jadi tetap tiga-tiganya gak mau. Ke IPA. Semuanya cukup gitu. Angkanya. Untuk masuk IPA? IPA. Saya gak kayaknya. Lo memilih IPA atau tergelincir ke IPS? Kayaknya emang masuk IPA saja. Udah. Gitu. Jadi yaudahlah. Mau apa lagi. Kita bayangan gitu kan. Wah IPA pasti dikejar gitu. Karena dulu masih SMA kan kayaknya itu memang ada IPA, ada IPS, ada bahasa loh masalah ya. IPS itu udah menjadi angan-angan lah gitu. Iya, iya, iya. Terebutan berusaha untuk punya dapet angka bagus. IPA masuk ke IPA. Iya, kayaknya dulu kesannya adalah anak IPS adalah siswa yang gak keterima di IPA. Nomor dua, betul. Tapi berkembangnya zaman IPS jadi pilihan banyak. Lu IPA-IPA? Ipa? Gue, gue, pas gue itu udah A1, A2, A3. Maksudnya? Namanya pembagiannya. Oh. Udah bukan IPA-IPS. Jadi zamannya Mas Wahyu IPA-IPS. Iya. Masuk ke jaman gue A1, A2, A3, A4. A1 itu apa? A1 itu fisika. A2 biologi, A3 sosial, A4 sastra bahasa. Oh. Lu ke A? Gue A1. A1. Fisika? Fisika. Keren. Tapi nem fisikanya empat. Tapi kok rilainya cukup? Kok bisa? Iya kan? Kok bisa di A1? Kan nemnya... Ini dari kelas 2 juga sama? Masuk penjurusan kelas 2? Kelas 2. Caman, dulu kan penjurnya 2. Terus? 6-nya itu kan digabungin sama kehidupan sehari-hari aku, ulangan sehari-hari, ujian segala macam jadi nilai ijasa. Lulus nggak lulusnya kan di ijasa. Iya. Ijasa gue, ijasa gue kalau nggak salah 6 atau berapa gitu. Kimia gue yang merah di ijasa. Gue ada merah di ijasa. Ijasa SMA merah? Ada merah? Iya. 5. Tapi nggak apa-apa itu? Tapi nggak apa-apa kayaknya kok lulus. Kecuali fisika ya. Kalau gue A1, fisika merah nggak lulus. Oh karena itu yang utama? Iya. Tapi malu-maluinnya merah gue. Kimia. A1, A2 gitu sih ya? A1, A2. Tapi nggak jelas juga pembagiannya. Mana yang fisika banget, yang biologi banget nggak ketahuan juga. Mungkin maksudnya bagus, tapi ternyata pada pelaksanaannya ya nggak bisa, spesialisasinya tuh nggak bisa dimulai dari SMA kita. Sistem kurikulumnya itu. Kalau nggak salah SMA sekarang dari kelas 1 deh udah dijurusin. Hah? Iya kan? Dari kelas 1 udah kan? 1 Ip, 1 Ips gitu. Iya dari kelas 1 masuk tuh udah langsung diarahin jadi jurusin. Kemana? Iya, iya, iya. Mudah-mudahan sih bagus. Karena waktu yang gue ternyata nggak bisa. Nggak bisa juga. Kayak A1 sama A2 bedanya apaan? Fisika sama biologi. Fisika lu lebih banyak kali jamnya? Nggak? Pelajarannya? Iya sih kayak gitu. Tapi kan dipakai terus udah lulus gue fisikal lebih banyak terus ngapain? Iya juga ya. Orang gue mau masuk ke universitas harus tes lagi sama semua juga. Oh juga. Ip dan Ips2. Iya juga ya. Juga juga ada kepercayaan juga gitu kan? Mau masuk ekonomi pun berebutnya sama anak Ipa. Anak Ipa gitu. Ipc. Ipc. Nah gue kan Ipc ikut. Iya. Campuran. Jadi artinya lebih banyak pilihan bagian anak Ipa dan anak Ips gitu kan? Iya bener. Sebenernya ternyata boleh lang. Anak Ips ikut Ipc pun boleh. Kalau bisa. Kalau bisa. Tapi kan udah pasti nggak bisa. Udah pasti nggak bisa ya. Misalnya anak Ips mau ke dokteran. Wah udah pelajarannya udah susah banget. Bisa lah. Hah? Wih. Lihat nggak tadi? Lihat ya? Bisa lah. Beraninya kamera nggak ngeliat. Contohnya kampus mana tuh? Beraninya gitu deh. Kebiasaan. Lu kenapa lang? Enggak kalau gue emang nggak cukup nilainya. Lu kayaknya menghubuskan ini loh. Mimpi orang tua. Kan gue anak kedua. Yang terakhir dong emang menghubuskan. Iya iya. Masih ada satu lagi. Iya masih ada satu lagi yang menghubuskan. Puncaknya itu. Kalau yang ke satu kan nggak dipanggil kita ke sekolah. Oh dipanggil juga? Oh iya iya. Kok gede banget? Apinya gede banget lah. Gede banget lah. Lu ngapain? Ya itu tadi kayak tukang sulap itu. Bakar tisu terus jadi uang. Itu yang nomet kebuka ada apinya itu. Tapi IPA-IPS. Di angkatan gue nih. Ada anak IPS yang nggak keterima. Di IPA. Waktu SMA nggak keterima di IPA. Terus akhirnya dia masuk IPS. Tapi begitu kuliah dia kuliah di luar negeri. IPA dan sekarang jadi engineer di Boeing. Kuliah di luar negerinya IPA? Teknik gitu ya? Dia sekarang jadi engineer di Boeing. Padahal waktu SMA dia nggak bisa masuk IPA. Tuh cowok bagaimana. Kembalik-kebalik. Iya. Tapi SMA di luar itu ada IPA-IPS nggak? Nggak ada. Adanya IPA dan IPS. Pepanjangannya tetap ilmu, pengetahuan. Ilmu, pengetahuan, ilmu, pengetahuan, ilmu, pengetahuan. SMA-IPS. Tetap juga. Iya, iya, iya. Iya, jadi gitu. Nanya udah ikut. Ikut. Maunya aja lah gitu. Nah ini salah satunya nih ada. Apa? Salah tiganya. Salah tiganya. Apa tuh? Anak-anakku menjadi penulis buku. Joya, Ves, Andin. Ini siapa bikin? Oh yang paling tua. Emang dia suka tulung? Suka ini? Iya. Gianti. Dulu zamannya ini bang, kalau lu tahu novel Ciklit. Tignlit, Tignlit. Tignlit, Tignlit. Tignlit, 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 Tignlit. Itu bikin-bikin puisi. Oh dari bapaknya juga berarti. Dulu adik saya yang paling kecil mau acara di sekolah. Hari Kartini kalau nggak salah saya bikinkan puisinya gitu kan. Padahal dulu waktu SMP. SMP sampai SD-SD ya. Pelajar mengarang paling nggak suka dulu. Karena apa? Orang SD itu kalau libur jalan-jalan. Kita nggak pernah jalan-jalan kan gitu ya. Nggak bisa jalan-jalan juga gitu. Mungkin nggak ada biaya atau apa. Disuruh mengarang. Aduh. Ngarang nggak apa ya bahannya gitu. Ngarang kan ngarang? Ngarang. Nah akhirnya ditulis. Judulnya saya tulis tuh mengarang. Bahwa saya mengarang itu paling susah gitu. Karena juga saya nggak tahu apa yang mesti saya tulis. Belum gitu. Oh jadi ini. Nah terus kemudian. Nah terus kemudian apa ini? Karena waktu disuci juga pernah bang. Gue nggak ada materi banget tuh hari itu. Akhirnya gue bikin materi, tidak ada materi. Tidak ada materi. Wah bener. Iya jadi. Cycle-nya berulang. Iya jadi dunia ini memang. Udah malah masuk ke siswa baru terus. Kemudian tuh gimana ceritanya terus. Nulis-nulis di harian di Medan tuh harian waspada. Masuk kan tulisan di sana. SMA? Nggak udah kelihat. Terus di ITB tuh ada berita-berita ITB. Nulis di situ. Kok ITB kok di Medan? Bukan itu teknik. Saya ngirim tulisan ke waspada Medan. Oh ngirim ke sana. Di muat di sana. ITB itu teknik beras tagi. Habis ngomongnya Medan. Waktu kuliah. Nulis buat waspada Medan. Waktu kuliah di ITB. Iya terus juga di berita ITB. Iya sudah di medan. Berita ITB. Terus juga bikin buletin di asrama. Bikin buletin rumah C. C family namanya. Terus aja juga nulis gitu. Suka nulis aja. Oh nurun nih ternyata. Terus kemudian. Ada lamaran apa. Buka wartawan Tempo. Kerja di Tempo jadi wartawan. Kok pernah jadi wartawan Tempo? Ternyata tahun 84. Lo tau? Tau. Pernah jadi wartawan. Kalau lo nggak tau. Tapi baru. Kan gue yang nganterin ke Tempo. Lo belum lahir tahun 84. Lo belum lahir. Dua minggu. Ternyata itu pokoknya. Wah berat juga ya. Jadi wartawan. Sekripsi belum selesai kan gitu kan. Bawa buku segala macam nggak dibaca. Udah akhirnya balik lagi ke Bandung. Selesaikan dulu dah sekolah. Oh. Jadi bakat menulis ada dari Boka. Jadi kakak gue penulis novel. Adik gue juga nulis. Gue bagian ngapus. Akibat ditulis juga hapus. Kalau dia kan. Nggak nulis. Itu seninya itu. Bikin-bikin apa tuh. Modifikasi mobil. Desain tuh yang kemarin. Pake adok. Pake apa gitu. Photoshop saya berani diadu. Saya berani diadu kalau Photoshop. Bagi bakat ya. Sekarang masih? Bakat loh lah. Masih kadang-kadang suka iseng-iseng. Jadi itu kan dibikin bingkai, fotogamah. Cuma di simpan. Dia pernah juga kan. Pernah masuk di mobil dan motor. Bukan majalah motor. Eh namanya majalah motor. Majalah motor. Judulnya. Ini yang gini ya. Ini gini cuma bikin-bikin iseng ini. Nggak masuk ke yang majalah. Ini yang gambar aslinya gambar bandnya. Terus lo modif jadi. Nggak dong. Aslinya modif. Nggak aslinya backgroundnya kosong. Saya masukin jazz ke situ. Banyak sih dia desainnya. Klas 3 SMA berarti tahun? 2006. Oh iya. Udah mulai Photoshop ya. Photoshop iya. Jadi waktu itu karena. Kan gue seneng gambar. Seneng apa ya. Gambar lah pokoknya dari kecil. Akhirnya dibeliin. Ini buku belajar animasi lah waktu itu. Sama di installin software-software yang mendukung. Untuk belajar animasi. Bajakan. Pasti. Zaman dulu semua belajakan. Semua belajakan. Nah salah satunya ada Photoshop. Dari sekian banyak software yang dikasih. Yang paling nyangkut tuh Photoshop. Akhirnya jadinya ya jadi edit-edit foto. Bisa animasi juga. Bukan edit-edit shop. Photoshop ya. Edit foto. Kakak sama adiknya dulu nulis kan terus tangan. Saya ngetik bantu. Itu. Kemudian. Mereka dia jajarin lah ngetik. Pakai. PC lah. PC. Beli satu. Udah punya satu. Akhirnya beli satu lagi. Supaya nggak berebut. Karena dua-duanya nulis. Sama-sama nulis. Itu bareng. Berarti punya komputer tahun berapa? Pertama kali punya komputer. Aduh. 86. 86. Saya SD udah ada komputer gitu. Main diger. 86. Digger ya. Masih yang XT. XT ya. XT. Bang Abdel udah komputer banget nih. Abis XT 80. 80286. Ya. 80286. 386. 486. Baru Pentium. Pentium. Pake diskette yang 5 x 4. Yang gede. Yang gede. Itu cuma 1,44 MB. MB ya. Kecil-kecil masih. Jadi kalau mau install 17 diskette. Oh iya ya. Nginstal-instal itu. Lo udah pake CD. Masih ngalamin juga yang ini. Masih ngalamin. Iya. Yang CPU-nya di bawah. Di bawah monitor kan CPU-nya. Iya. Iya. Terus ada diskette kecil. Lo masih ngelawan. Disket kecil. Yang gede. Gede ngalamin. Kan gede duluan. Iya gede itu disket kecil kan. Iya lah. Iya. Ngalamin-ngalamin di rumah ada. SD apa? Kenalamin. Lo udah SD udah kenal komputer ya lelah. Di sekolah kan juga. Nah mending nanya. Kenapa SD umroh? Nah. Itu ternyata jadi. Privilege banget nih. Garang banget orang SD umroh. Itu waktu pas dia nikah itu. Salah satu delegasi kan udah gak tau dari kota mana. Itu bilang ya ini Gilbaz yang. Apa Gilbaz yang masih kecil udah umroh gitu. Iya. Itu jadi banget pembicaraan. Kenapa sih? Dia kecil-kecil udah diumrohin. Jadi waktu itu akhir 99 ya dari segi untuk umroh. Pas bulan puasa ya. Wah lagi mahal-mahal ya harga. Harganya lagi mahal. Udara dingin gitu. Udara dingin. Sama adeknya juga ikut. Sekeluarga. Berarti lima. Bertunjuh. 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 Itu kalau yang sekarang ya kita kurs dengan ini sekarang. Kita kurs dengan biaya sekarang. Rata-rata berapa? Rata-rata kalau bulan puasa itu paling murah 40 juta. Paling murah. Bulan puasa lebih mahal ya? Iya. Bulan puasa lebih mahal. Kami mungkin bukan yang puncaknya. Karena yang puncaknya itu kalau nggak salah 10 hari terakhir. Terakhir ya. Kami 10 hari pertama kalau nggak salah. Iya ya tapi tetep lah 40 kali 7 280 juta tahun segitu. Untung tahun dulu ya. Bukan sekarang. Iya kan dikursi. Itu sama. Jadi kurs dengan harga. Untung berangkat tahun dulu. Untung dulu. Tidak ada niatmar sebulan. Dua tahu. Lelang tahun. Lelang tahun di Myanmar. Iya itu jadi bahan pembicaraan juga. Myanmar ngapain? Siapa yang di Myanmar? Kakek. Kakek dari? Dari ibu. Dan polisi. 93 itu kakeknya Gilang tuh di ajak dampingin. Dampingin Pak Sanusi itu. Atas berarti? Atas polisi? Mantang Kapolri lah. Dibiminta jadi dubes gitu. Untuk dua negara ya. Waktu itu untuk Myanmar sama. Sebelahnya bang? Sebelahnya? Sebelahnya? Bukan sebelahnya Nepal. Yang dekat mandu. Nepal. Jauh dong. Tapi Myanmar sama Nepal. Nempel di atas tuh? Ya pokoknya sebelahnya. Itu dua itu. Iya, iya. Buka sih harusnya langsung buka. Myanmar sih harusnya. Harusnya sih langsung buka. Tapi kan dia 93 sampai 96. Salahnya gak digerakun. Ini waktu itu ulang tahun ke. Ya tapi ulang tahun ke berapa waktu itu ya? Lima. Lima ya. Nih Myanmar nempel sama? Itu tuh. Bangladesh. Butan. Kan Kat Mandu lagi jauh. Kan Laos. Kat Mandu lagi jauh. Kalau masalah. Laos lengkuas. Heks. Thailand. Bamledes. Ledes. Ledes. Iya pokoknya sebelahannya. Itu dua-dua ditanganin sama satu dubes ini. Kalau misalnya itu 94. Cuman gak bersamaan. Karena saya pulang dari Amerika tuh 94. Duh mampir. 94 itu. Amerika udah ada 94. Baru buka waktu itu Pak. Mas Piala Dunia tuh tapi gak nonton. Mas Piala Dunia tuh 94. Iya. Oh iya. Piala Dunia tapi gak nonton. Itu tas yang gambar logo anjing. Ini maskotnya. Maskotnya 94. Sama tas. Iya tas. Nah tapi gak bareng kayaknya. Gila beda bulan. Jadi ke Myanmar tanpa bapak. Bapak lagi di. Sendiri-sendiri gantian. Kakak gue dulu sendiri. Bakanya sendiri. Emang sebulan bu waktu itu. Mas Gila sebulan. Belum tahun sebulan. Enggak dong. Di Myanmar nya. Oh di Myanmar nya. Pokoknya. Kakak dia tuh sendiri. Bener-bener sendiri. Pesawatnya. Aku sendiri yang ada pesawat. Dititipin. Iya kakak. Iya dititipkan ke. Pramugari ya. Ada tuh namanya. Apa namanya ya. Nama apanya. Jadi ada namanya. Kalau anak kecil dititipin di Pramugari itu nama. Jastip. 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 Namanya Jastip. Kemangkok. Jastip. Namanya Jastip. Kayak paket tapi gak bebas ongkir. Iya. Anak titip Pramugari. Nama penumpangnya apa gitu namanya. Iya. Berarti kakak umur gue tuh gitu. Kakak aku umur 7. Pergi pulang sendiri. Kalau pulang pergi sendiri. Kalau gue gak sendiri. Gue ikut. Anaknya Dubes. Anaknya Dubes itu. Temennya Kakek. Jadi lu. Temen anak-anak Dubes. Iya. Kan temennya udah kenal. Tengah temennya Kakek. Kan ngeliat dia sebagai temennya Kakek. Bukan sebagai Dubes dulu. Iya. Iya. Ya tapi tetep aja. Iya. Punya temen. Enaknya Dubes. Tante. Manggir Tante. Iya. Sendiri. Enggak panggir sih ikut pak. Ibas-bapak saya pas pulang liburan kesini. Oh. Ibut. Itu. Nah kebetulan waktu kesananya pas lagi bulan-bulan mau ulang tahun. Oh. Padahal kalau lagi barang kan lu bilang lu beda-beda sehari-sehari doang kan. Apanya. Tanggal lahir. Oh iya. Tapi kan gak bareng kemianmarnya. Beda periode. Masih kecil ya. Masih kecil ya. Masih kecil ya. Masih kecil ya umroh. Masih kecil ya umroh. Terus ulang tahun di Myanmar. Udah gede nih dia punya temen yang punya ruko. Tuh. Iya kan? Oh iya gue percerita ya. Lu punya temen nih. Temennya punya ruko. Jawa jarang-jarang orang. Rumah diunpar. Nah rumah diunpar apa? Di setiap budi di upi. Di upi. Bukan di unpar. Di upi. Punya bapaknya ibu. Yang polisi itu. Iya. Yang staff ahli kedubes. Dubes. Rumah dalam kampus. Sudah gak boleh udah dipanger sekarang. Udah dipanger. Nah terus bisa dirumah di Ampera? Oh cuaca. Kakek. Kakek. Ampera. Komplek polisi itu. Di luar itu kan ada kapling. Nah kita kuliah. Udah pensiun masuk ke kapling. Karena gak boleh lagi di rumah dinas. Iya. Bukan gak boleh sih bapaknya dalam mengikhlaskan. Iya. Oh bapak ikhlaskan. Bapak. Kakek. Kakek ikhlas. Orangnya dia ikhlas ya. Betulan kakek kan memang. Kan udah purna wira wang. Dugasnya di detajemen markas. Itu kan semacam rumah tangganya. Oh. Yang juga ngawasin rumah. Rumah-rumah dinas. Contoh. Oh iya 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 iya. Pondokarya kan komplek polisi juga tuh iya 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 i sebetulnya dikomplekkan gitu, jadi masih ada katanya polisi, tapi dosen misalnya apa ya, percabangan jadi polisi polisi perlu untuk hubungan internasional interpol lah kalau sekarang interpol polisi kita langsung diambil, sebaiknya berapa lama kita pindah semua ke Myanmar ke Myanmar belakangan dong ini gue apa kebalik loh, ini loh oh iya iya katanya mau dapat terjadi tadi saya udah lihat, tapi saya biarin mau didatengin gak? udah meninggal jangan lah, kalau bisa bokap gue aja sih nih sekalian ya hadirin, gue mau minta maaf, dulu kurang ngobrol iya iya begitu jadi ceritanya tuh iya iya, kenapa sebetulnya sastra lulusan ikib sastra sastra inggris kakeknya dia itu oh jadi bukan dari akpol ya bukan, bukan istilahnya percabangan jadi ikut ikut semacam wamil wamil ya 6 bulanan doang itu semacam wapol tau tau udah letnan 2 langsung kapten iya, masih awal-awal dulu masih sedikit lupa urutan lupa urutan jabatan iya letnan 2 letnan 1 kapten letnan 2 baloknya 1 letnan 1 baloknya 2 betul-betul baloknya 3 kapten kapten bukan pake ini disini itu kalau buat bola oke kalau dibalok wah apa nih ke arah mana nih jangan ngelempar doang gak ada arahnya nih gak ada arahnya saya bingung ya dulu kan masih sedikit polisi jadi lulusan kayak gitu cuma 3 kalau gak salah polisi masih sedikit sekarang mungkin apa lagi jadi berangkat sabtu senen kapten jadi polisi iya kapten langsung berangkat sabtu dipanggil masih jadi dosen bahasa inggris iya senen pulang udah jadi kapten gadungan kali polisi gadungan sebenernya pulang kita ngobrol di polisi mau di polisi ibusnya nangis-nangis enakan di ikit ya budi kan diingin ini nangis ini tapi gue baru tau nih ya makanya itu ngobrol sama kakek iya 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 taunya kakek emang dosen bahasa inggris iya makanya gue merasa gue baru tau nih gue kayaknya kurang ngobrol ya sama bapak ibu lo oke gue merasa bahasa inggris gue lumayan oke lah waktu sekolah tuh karena kakek gitu jadi waktu pas di polisi pun pernah jadi kepala sekolah bahasa polisi kan punya sekolah bahasa ya disitu bapak pernah jadi EF itu tempat les kepala sekolah bahasa belajar dulu bahasa inggris dan di kepala sekolah iya oleh bapak kakek sampai pensium pun masih diminta untuk muji bikin soal-soal untuk ujian wah masih gokil kayak lu harusnya mungkin itu juga yang bikin apa diajak ke Myanmar memang dekat sama kakek itu orangnya kocak juga kegiatannya banyak cuma satu yang belum belajar dulu gue dapet cerita yang di deket rumahnya di Tasik tuh ayam mbak Deddy Chicken tuh dari dia apa jadi di Tasik di kampungnya di Ciamis tuh tetangga-tangga kan ada yang jual fried chicken fried chicken gitu ibu-ibu lagi dipotong nih ngotong-ngotong ayam itu ibu ayam mau diapain oh ini ayam mbak Deddy Chicken mau di chicken gitu ya mau dibikin chicken mbak Deddy Chicken mbak Deddy Chicken ini ayam mbak Deddy Chicken banyak lah cerita-cerita kocak-kocaknya iya 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 kalau gila memang punya daya hayal juga memang untuk ujian kecil tuh inget ngeliat emping atau apa ini bentuknya kok kayak bentuk ayam apa-apa gitu ya iya cuman gitu ya jadi ini suka ngarang kan bapaknya juga dulu ngarang iya bener ngarang berhayal makanya mungkin dia jadi bisa aduk itu kan iya 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 begitulah kan dia lahir kan pantat-pantat dulu ya lahiran kan sung sang pantat dulu tapi sudah pantat keluar oh kalau sung sang ya gitu lah kalau samsung kalau samsung yang keluar handphone duluan speaker speaker duluan keluar biasa lahiran tapi pantat duluan pantat duluan itu 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 masuk materi juga pantat duluan pantat duluan jadi lahir itu keluar pantat udah tuh baru belakangan belakangan baru dipasang ada resleting di situ ada resleting bisa dibuka emang pantat duluan gitu ngasih nama gilang apa ini oh artinya jadi gak sengaja itu sebetulnya yang pertama yang dikasih nama Gianti Gianti itu sebetulnya saya tuh pengennya dia jadi raksasa giant oh bukan Gianti dari badannya gitu pemikirannya tak apa bukan dari nama jawa ada dulu ada memang nama kota atau apa ya Gianti itu ya 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 bukan jadi Gianti itu belakangnya asal nyambung aja pradipta tapi pas di pas dicoba di dicocok-cocok kan kok bisa ya pranya dari prawoto kan gitu ya di-nya dari kurniadi tanya dari lita oh iya dari pradipta P-nya P-nya ini menurutku dipikirin sekarang jadi kira-kira gitu nah terus yang kedua wah pengen G juga rupnya gitu terus teringat nama gilang biar jadi gilang gemilang gitu kan belakangnya juga asal nyambungan setulnya gak sengaja ternyata dia pake BH iya iya sampai sekarang tapi memang ada ada yang nulisnya Baskoro ada yang nulisnya BH Baskara 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 itu artinya apa sih aduh pernah pernah nyontek juga di serenjin ada kok mentari atau apa gitu matahari atau apa gitu nah nanti dicari di cari digerakin Baskara apaan jangan ganggu Rahman lagi santai tadi jangan diganggu dong orang lagi santai oh itu sekarang grup musik mulai muncul artinya tapi ada Baskara arti gilang Baskara lengkap arti 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 Baskara itu dewa surya matahari matahari jadi sekarang jadi bacanya bestari bestari bisa juga dari best terbaik jadi dia ari-arinya terbaik bestari bestari Gisantia ini ngarang aja kalau Gisantia bagus aja yang penting ada G gitu kenapa harus G ya gara-gara yang pertama pertama G iya gitu dan ternyata kan dia nikahnya sama Debbie yang D ternyata Debbie itu punya saudara mereka bertiga awalnya semuanya D iya kan cewe-cewe Dureka ya Dureka Debbie sama Dhani Dhani jadi Aksara G dengan Aksara D iya iya gede jadi IGD gede UGD apa makanya Ake cuma gak nyanggu dior gimana nih pokoknya gerakin man tangannya gerakin gede gede jadi gedung apa sih singkatan Gede gedung iya cuma jadi gak nyambung kemana-mana iya lagi ada nyambung kemana-mana ceritanya ya Allah iya iya ini cerita nih dia terus cita amandel maksudnya dia tuh lucu dia kok omnya sangat takut ke kesakitan dia tuh amandel ini ayo ngomongan langsung ngomong operasi amandel waktu kecil tapi ini cuma dia yang paling taban iya ibu suwalaikum gitu kan gua gua saya tahu yang tersegar ini gak tau mau diapain kan gitu kan nyalaan gak ada takut dia kapan nah gak kan saya udah bikin dia gak ngerti ya mau diapain pas keluar anak yang nangis kenceng wah ini maksud dia kan mau di mau di bius bang total eh masih TK enggak kecil kok masih kecil akhirnya itu lulusan keluarga lu nih yang kapan itu waktu itu iya iya gak tau kenapa akhirnya ketahuan ada amandel yang masih diambil iya 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 wah baik anak pusat dia yang paling nangis dia yang paling nangis dia yang paling nangis dia yang paling nangis dan itu datang tonton sore kan ngecek kan ini apa kan lulus bang bahaya ngecek suruh manggap nih wah ngomong oh ini tuh bilang dokter enggak cuma dokter lihat sedikit ya dokter begitu kan pas dulu dikit kan gitu kan langsung kan alatnya kan melihat wah dia loncat dia mendiri dokter awas nih ayo silat sama saya benci gua dulu sama dokter nah tapi saya tuh melihat bahasa inggris sih bagaimana pedulinya bang abdel terhadap gilang dan bagaimana gilang terhadap abdel ada kan ada dimana tuh ya pokoknya ada pokoknya ada ada cuplikan yang mana cuplikan bagaimana bang abdel ngomentari gilang terus judul cuplikan tuh bagaimana abdel tuh care terhadap gilang ada sebaliknya gitu nah kan dia suka apa bang abdel bilang suka ya pokoknya gitu lagi saya jadi ingat jangan-jangan apa karena ambil ambil gitu ada pokoknya salah satu di bawah kalau kita ke youtube terus bawahnya tuh ada sugestion ada cuplikan videonya delegasi pas itu bolak-balik jadinya terus itu bang udah baru udah mau bicara terus nah kan lalu gitu lagi kata gitu oh karena dia gak ada abandelnya pasti gak ingat karena kan udah ribuan episode banyak udah ribuan ribuan pasti gak ingat tapi ada nanti kita cariin jadi mungkin juga karena abandelnya kalau gue dulu hobinya ngajak berantem dokter aja itu abandel ke dokter gigi ngajak berantem dokter gigi pasti udah sampai pindah 2 dalam sari pindah 2 kali dokter karena tiap mau kesini gak mau takut soalnya sunat juga apalagi sampai sekarang belum dokternya lagi nyariin kayaknya gitu yang berita kabur 25 tahun itu iya 25 tahun ada tuh orang setelah 25 tahun hilang dia baru pulang karena dia waktu itu kabur disuruh sunat 25 tahun baru balik belum dokter sunatnya juga lagi nungguin ah akhirnya pulang juga kalau waktu gue sunat teriak-teriak banget sampai yang setelah gue diajak jalan-jalan dulu supaya gak denger gak denger gue teriak jangan sunat disini tinggal disuntik tinggal disuntik langsung nanti tinggal disuntik laser-laser udah enak iya kalau gitu sama tinggal dipotong dipotong doang siapa terus padahal udah padahal udah cakep udah coba coba dokter Melani DRG siapa sih sadono sadono coba tuh sadono jamil tuh oh bukan oh iya udah profesor sekarang udah profesor dulu belum profesor ya gapapa lah gue lawan coba sekarang yang dokter gigi Melani saindro dulu 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 aja dokter gigi lo profesor lah dulu belum profesor ya kapasitasnya ada kapasitas profesor oh iya saat lo lawan itu udah bekas putrin maja nanti agak aman kesini masih juga malu loh maaf ya dok malah iya melani sudut adri sudut adri subono melani subono sudah nunggu cuman mau ngomong itu anaknya promotor katanya sekarang promobil dia promobil kontra penjalan kaki dia lebih promobil kalau kamu gak suka itulah intinya makanya takut banget tuh yang hal-hal gitu pastinya gue serem aja tapi sekarang lang gue masih takut gak ke dokter enggak disuntik juga udah berani dulu mah takut disuntik waktu SD gue inget ada yang ke sekolah apa sih dulu tuh kacar takut juga gue sekarang udah berani kok lebih berani ngelawan maksudnya sekarang sekarang kamu udah biasa aja ya dok ya dok ya tenang ya tenang bismillahir ya tenang ya tenang berani berani bismillahir misalkan itu punya lucu banget harusnya lo dapet dokter yang di twitter tuh yang mana sok gosok gosok tau-tau dari suntik aja enggak ini sok gosok gosok jadi anak kecilnya tuh terdistract sama dokternya tau-tau dari suntik aja sok gosok gosok sok gosok gosok sok gosok gosok selesai kelas lemari kelas lemari kelas lemari oh gosok ngapas gitu dia ini kayaknya udah kelas lemari kelas lemari ngamplas gosok 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 baju terus lemari masuk lemari nyetrika nyetrika banget masuk gitu kelar kelar masuk lemari kelar masuk lemari gosok 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 kok gue dengernya kelas lemari udah gak usah dibahas deh ini anak umur berapa kok kenal gosok kalau di Jakarta kan namanya setrika kalau di Medan nyebutnya gosok kalau di Betawi gosok pak oh gosok setrikaan ayam tapi nyebutnya setrikaan benda nya itu ternamanya setrikaan ini baju udah digosok belum atau udah di Triska belum nah bukan setrika Triska oh gitu udah di Triska kayak nama orang ya iya Triska kita pernah nganter nganter kakek naik haji dari Bangkok waktu itu bapak saya naik haji dari Bangkok ya masih ikut gak mas iya karena dari Myanmar kan lebih dekat ke itu oh kan kakek lagi dari Myanmar dari Myanmar mau haji itu dari Bangkok berangkatnya terus ke Bangkok cuma buat nganterin iya oh iya bener pernah ke Bangkok kami semua rame-rame ini masih umur 7 tahun kali ada gak orang yang gak ada udah bilang doang udah itu tuh gosokan tuh gosokan tuh masih ada tuh ada ada ayam makanya disebut setrikaan ayam cantelannya karena cantelannya itu ayam setrikaan ayam dalamnya arang gitu iya iya berat iya masih ada nih iya mas foto yang gandengan arang masih kecil di Bangkok apa maica gandengan nyeberang iya 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 oke lah kalau begitu udah berapa lama kita selama juga iya ternyata saya juga kesini gak si A.C.B ternyata oke terima kasih Mas Wahyu, sudah hadir di sini Terima kasih banyak Bisa membuka cakrawala Tentang dunia internet Jadi salah satu Penyimpan kakek Dan betapa kakeknya Gilang itu Luar bioskop Dari seorang dosen Jadi polisi, jadi staff ahli Dubes, jadi kepala sekolah Bahasa Ke Myanmar Ke Bangkok Hajinya dari Bangkok Ada pondok Ada pondok gedenya gak itu asramanya Pondok gede Bangkok Oke, terima kasih Sehat selalu Mudah-mudahan segera mendapat cucu dari Gilang Langsung amin Kemarin-marin ditanyain Belum kepikiran Bikin cucu sih gak perlu mikir Itu insting ya Tapi kalau mau jadi ada teori-teorinya Itu kan istilahnya dulu apa Tahu tidak mengerti Tahu dan mengerti Tahu dan mengerti Itu sih gak usah Gak usah ya Gak usah pake apa Itu insting, salah satu insting primitif Kita sebagai manusia Udah yuk awkward Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Hohoi Pilar kelima Demokrasi Bukannya ke tengah Sini sih Hah? Sini? Nah, kan biasanya ke tengah Oke kita ketemu lagi di Gerakin dong Hohoi Pilar kelimaan Demokrasi Gini ya Ketik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti Karena kami HI On The Weekend Tidak Foto dong foto ya Sini Sini Kediri dong Terima kasih. Terima kasih.